Udah dua kali nih dalam sepekan terakhir Luhut Binsar Panjaitan Menko Maritim dan Investasi bicara soal utang Indonesia. Pertama, di acara Silaturahmi Nasional Persatuan Pernawirawan TNI Angkatan Darat. Kedua, di groundbreaking tol Serang Panimbang, Seksi 3. Dan kita salah satu negara yang punya hutang terkecil di dunia. Apa iya hutang Indonesia salah satu terkecil di dunia? 7.123,62 triliun rupiah. Segitu banyak hutang pemerintah Indonesia per 30 Juni 2022. 88 persennya adalah surat berharga negara. Sisanya baru pinjaman, baik dalam negeri maupun luar negeri. Analogi sederhana, hutang tadi kalau dibagi ke seluruh penduduk Indonesia yang totalnya sekitar 275 juta sih harus ngeluarin duit 25-an juta per orang supaya hutang itu lunas. Ya, kelihatannya memang banyak. Tapi, Undang-Undang Keuangan Negara membatasi rasio utang pemerintah maksimal 60 persen produk domestik duto atau PDB. Nilai utang Indonesia sekarang itu setara 39,56 persen PDB Indonesia. Jadi, masih dibawa ambang batas maksimal ya? Kalau dibandingkan negara lain, utang Indonesia juga tidak sebanyak Jepang, Italia, atau Amerika Serikat yang rasionya lebih dari 100 persen tapi jauh banget dibandingkan dengan negara-negara yang rasio utang terhadap PDB-nya terbawah. Kalau mau sebut yang terbawah di dunia, ya Brunei Darussalam negara tetangga kita. Itu adalah statement yang tidak berdasar. Karena dibandingkan dengan negara berkembang, mau kita bandingkan dengan negara berkembang yang ada di kawasan ASEAN misalnya, atau negara berkembang secara rata-rata, Indonesia jumlah utang ya, khususnya utang luar negeri itu tidak kecil. Misalnya, Indonesia jauh lebih tinggi daripada Vietnam, daripada Filipina, kemudian lebih tinggi daripada Thailand. Dan yang menarik adalah dari utang luar negeri itu, tidak semua utang luar negeri tadi digunakan oleh pemerintah. Kemudian, untuk proyek-proyek yang sifatnya adalah infrastruktur atau produktif. Tiap tahun ini kita membayar Rp405 triliun, terutama 2022. Dan tahun depan, dengan ancaman inflasi, tingkat suku bunga, depresiasi nilai tukar, maka jumlah utang yang harus dibayarkan akan jauh lebih mahal lagi. Dan ini akan mempersempit ruang fiskal. Menurutmu, gimana? Utang pemerintah Indonesia ini terlalu banyak atau terkecil? Kayak kata Pak Luhut. Aku suka diamak, aku sayang diamak.